Jadi, kalau saya rujuk kepada definasi Secular dalam Oxford Dictionary, makna Secular itu adalah not connected with, dipisahkan. Tetapi dalam hal Malaysia, ianya connected with, tidak terpisah. Kena disebut secara jelas dalam perlembagaan bahawa agama rasmi kita adalah agama Islam. Ini pandangan saya yang bermat. Jadi, apabila saya longgokkan fakta-fakta di depan saya dengan apa yang sedang berlaku dikeliling, saya dapati bahawa Menteri yang berkenaan tidak mempunyai niat jahat untuk mengelirukan diwan. Itu pandangan beliau. Tetapi, kalau saya boleh meminjam rambut dikata, having said that, yang saya sebut ini bukan boleh merupakan sebagai authority, kena saya bukan hakim mahkamah. Yang ini cuma applicable dalam diwan ini saja. Interpretasi saya kepada peraturan masyarakat. For the purposes of majlis masyarakat ini. Itu sebab saya tulang usul yang mermat. Terima kasih. Sila. Tan Sri, boleh saya jelaskan sedikit lagi? Yang berhormat, kalau saya benarkan yang berhormat perjelaskan lagi, maka masyarakat yang akan datang adalah juga yang berhormat yang berbuat demikian. Sebenarnya, apabila saya membuat keputusan mengantar surat kepada yang berhormat, saya kata tidak ada prima facie case, itu boleh anggap sebagai the case is closed. Kerana peraturan masyarakat 43 mengatakan bahawa, kalau ada yang berhormat tidak setuju dengan keputusan speaker, maka buat usul persedidian. Jadi, saya rasa sudah saya perjelaskan dengan jelas apa sebab saya membutuhkan keputusan persediaan berikut. Jadi, saya tidak benarkan yang berhormat untuk buat penjelasan lagi. Tan Sri, Tajuk sama, tapi ada aspek lain jawapan yang diberi yang adalah salah dan tidak betul mengenai jawapan yang diberi oleh yang berhormat Menteri. Saya merujuk kepada satu paragraf yang di mana yang berhormat Menteri sebut berhubung dengan persoalan sama ada Malaysia adalah negara sekuler atau Islam adalah ditegaskan bahawa Malaysia adalah bukan negara sekuler. Ini berdasarkan kepada fakta sejarah yang menunjukkan bahawa Malaysia telah ditubuhkan berasaskan kerajaan Islam Kesultanan Melayu dan Raja-Raja Melayu merupakan ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Dato' Andi Pertua, kita semua tahu dalam pembentukan Malaysia ada Federation of Melayu, ada Sabah, Sarawak, dan Singapura. Keempat-empat itu merupakan equal partner. Dan Sabah, Sarawak tak ada sistem kerajaan Islam Kesultanan. Oleh itu, saya rasa kalau yang berhormat Menteri anggapan bahawa Malaysia ini bukan sekuler state kerana pembentukan Malaysia adalah di asas kerajaan Islam Kesultanan Melayu. Ini adalah salah. Kerana kita dalam sejarah-sejarah tak dapat kita putar belik. sejarah-sejarah ada Sabah, Sarawak dan telah amatlah jelas dalam agreement Malaysia, Malaysia agreement bahawa Sabah, Sarawak tak ada agama rasmi. Sabah, Sarawak tak ada agama rasmi. Oleh itu, kenyataan yang dikuat oleh yang berhormat Menteri ini adalah tidak betul. Adalah tidak betul. dan haruslah kita memperbetulkan apa yang berlaku dalam pembentukan Malaysia. Dan ini fakta. Saya rasa saya rasa ini ini adalah saya anggap inilah ada attitude attitude orang seorang yang memandang rendah BN yang memandang rendah orang Sabah, Sarawak sehinggakan ketudukan duduk yang berhormat yang berhormat yang berhormat yang lain silam duduk yang berhormat yang lain sila duduk sila duduk itu sebab yang berhormat apabila seseorang yang berhormat berdiri untuk mengatakan bahawa peraturan masyarakat makna dia adalah sesuatu perkara yang silap saya yang buat keputusan seringkali saya ingatkan bahawa tidak semestinya keputusan saya itu adalah tuntas ataupun itulah yang sebenarnya kalau dalam Islam itulah hadisnya tidak tetapi saya diberi kuasa di bawah peraturan masyarakat kita yaitu tafsiran speaker kepada sesuatu pertikaian di bawah peraturan masyarakat adalah mutamat oke apa yang dibangkitkan oleh bandar kucing itu saya tidak mengatakan bahwa yang salah tetapi I am dealing with apa sekarang yang saya berhadapan apa yang tertulis yang diantara kepada saya apa sebab hal yang bermuat daripada saya mengatakan begini apa yang dia kata sendiri berhubung dengan persoalan sama ada Malaysia adalah negara sekular atau Islam adalah ditegaskan bahawa Malaysia adalah bukan negara sekular itu yang dipetik oleh beliau apa yang disebut oleh menteri yang berkenaan menurut sibuk itulah yang offending atau mengelurkan dia tidak sebut apa yang berumat sebut walaupun ada dalam ansat paham yang berumat tak sedih bukan yang berumat belum saya siap bercakap yang berumat peraturan maswarat 42 kalau speaker sedang bercakap menyampu tidak ada siapa yang boleh berdiri dan bercakap saya boleh respon kepada yang yang berumat katakan tadi saya boleh respon kepada itu tetapi tidak relevan kepada perkara yang sedang saya di linguit sekarang ini karena apabila saya buat keputusan mesti ada juga sebab-sebab kenapa jadi saya paham kenapa yang berumat daripada jabatan pada menteri mengatakan begitu itu pandangan beliau tafsiran beliau tetapi saya juga mempunyai tafsiran sendiri jadi apabila saya longgokan fakta dan kejadian di depan saya dengan merujuk kepada yang seperti saya sebut tadi maka secara kebetulan saya berpendapat bahwa yang berumat menteri tidak berniat pun untuk mengeluruhkan diwan kalau dia tidak berniat maka satu daripada tiga prasarat tadi yang dikendaki untuk merujuk seseorang kepada jawatan kuasa dan kebebasan tidak ada saya dapati fakta tidak bercanggah apa-apa tidak ada perkara yang perlu untuk diperbaiki jadi tidak ada peran nafasi kes maka tidaklah saya berpendapat bahwa perlu yang berumat menteri dirujuk jadi apalagi penjelasan yang lebih daripada itu kena kalaupun yang berumat sibuk berdiri sejam sekarang berhujar begitu juga pendirian saya kalau tidak setuju dengan pendirian saya maka rujuklah kepada peraturan masyarakat lain kenapa itu penyelesaian dia yaitu peraturan masyarakat 43 bawa usul sama ada usul itu nanti dibahas atau tidak itu bukan soal saya lagi oleh kena itulah peraturan masyarakat kita yang seadanya yang sentiasa saya tegaskan kecuali ini diubah kalaupun dia diubah ini mesti ada persetujuan daripada alih yang berumat sebelah kanan saya kena akan diundi juga dalam diundi ini jadi kadang-kadang lebih baik berundi dahulu sebelum begini kenapa bila sudah begini bertikai saya yang di tengah-tengah jadi terpaksa saya gunakan kuasa di bawah peraturan masyarakat yaitu tugas speaker ialah mengambil tahu mesti implement peraturan masyarakat supaya masyarakat dapat berjalan jadi saya anggap kes ini selesai sibuk pasal sudah saya buat keputusan jangan lagi bangkit kena kalau yang berumat bangkit bermanfaat yang berumat ingkar kepada keputusan saya dan arahan saya dan saya gunakan peraturan masyarakat 44 kalaupun orang bilang saya ini jahat terpaksa saya gunakan begitu kalau tidak saya akan dituduh bahwa saya lemah kalau pula saya keras saya dituduh bahwa saya auto apa auto tidak 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 tersebut saya minum air dulu ya ya tansi yang ini betul bermana saya kuku besi biar rasa gunakan begitu tetapi kalau alil yang bermat patuh dengan peraturan masyarakat berdiri dengan baik berbahas dengan berima saya bukan dirasuk syaitan bahwa saya halau alil yang bermat tanpa sebab tidak kalau bilang saya tidak demokratik selama ini yang dimana pun tahu juga kalau bilang saya tidak memberi ruang untuk berbahas tidak betul kenapa harus dibawa perkara-perkara yang boleh dibahas dengan baik dibawah peraturan masyarakat 18 ada lagi peraturan masyarakat yang lain peraturan masyarakat usul penanggungan yang bermat ada ruang untuk baca apa saja masalah lepas itu menteri jawab tidak ada ganggu-gugat sama juga masuk-masuk dalam manset tetapi ini bukan saya menuduh alil yang bermat sebagai alil yang bermat jadi wanrat Malaysia ini tak boleh mesti secara agresif bertikam lidah dulu mesti masuk youtube masih masuk dalam Malaysia kini mesti dinampak bahawa saya jago perlukah begitu seringkali saya mengingatkan apabila alil yang bermat masuk dalam pintu diwan masyarakat tinggalkan identiti sebagai politician masuk dalam diwan rakyat sebagai ahli parlement yang bertanggung jawab setiap huja itu ada disulami dengan tanggung jawab sebagai ahli parlement jadi perkara yang diluar hal politik itu saya tidak campur di sini terpaksa saya campur kena sama-sama kita dalam gelanggang ini tetapi kalau saya boleh gunakan inverter koma malang balil yang bermat saya pengadil saya minta maaf tapi saya masih tidak paham ibu barat duduk ibu barat apabila yang bermat berdiri yang bermat mesti berdiri atas peraturan masyarakat mana segambut berdiri peraturan masyarakat ini penofodaka penjelasankah ataupun semata-mata memencela sahaja ya Tansu yang minta maaf tapi saya masih tidak paham apa keputusan Tansu yang diputu adakah tinggal ini segala atau tidak kalau yang bermat tidak paham oleh kena sudah saya sebut tadi cuba baca ansat selepas ini mungkin apabila baca yang bermat akan paham malumlah yang bermat kadang-kadang kalau saya bercakap bukan lugar semanjung lugar sabah akan help it yang bermat sila ibu barat point of order what point of order Tansi Tansi saya terima baik saya terima baik yang lain tolong senyap Tansi saya terima baik pandangan Tansi dan juga apa yang dikatakan oleh Menteri saya nak bila saya masuk hari ini Tansi saya I take your 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 yang dipertua advice seriously boleh saya mencari satu ini masalah whether circular Islam will go on dalam Dewan ini kerap kali tetapi kita ada satu artikel 130 Federal Constitution di mana yang dipertuan agong can refer perkara ini kepada Federal Court bolehkah perkara ini ditimbangkan oleh kerajaan supaya nasihat dibuat dan mengikut peraturan tersebut artikel 130 supaya once and for all the issue is settled we don't waste a lot of time in this house so that we move on from here Tansi Ibu Barat itulah cadangan yang sebaik-baiknya karena alian berhormat yang lain tolong senyap karena setahu saya sebelah kiri saya ini mempunyai peguam-peguam terkemuka kalau persoalan ini adalah persoalan konstitusional bukankah ada cara lain bawa di mahkamah saya tidak tahu apa istilah-istilah karena although I'm a lawyer I'm rusty minta declaration for once once and for all tetapi pada ketika saya bersidang seorang pengurusi ini saya dapati bahwa menteri yang berkenaan tidak pun buat salah dibuat 3612 pun saya tekankan tadi keputusan saya itu tidak bermakna saya punya otoriti mengatakan bahwa negara ini bukan stagular it's not for me to say saya cuma rujuk kepada definasi Oxford Dictionary circular bermakna tidak ada kaitan langsung separate di Amerika you can have your own religion not even thought di mana-mana tetapi saya nampak dalam perlembagaan kita bahwa agama rasmi kerjaan persekutuan adalah agama Islam agama lain boleh dipraktikan secara aman dan harmoni bermakna saya nampak sikit walaupun dia samar-samar ada connection kan jadi pengertian saya adalah seperti yang dihujur oleh menteri saya tidak dapati ada salah dibuat 3612 ada masalah besar disitu tidak ada kalau tidak ada kita teruskan merupakan suara